Yang digunakan adalah kurikulum tahunan. Untuk program studi S2, setiap tahun hanya ada 6-8 maturian. Selama 6 tahun menimba ilmu di India. Jumlah yang amat sedikit bahkan bila dibandingkan dengan total biaya kuliah program S1 dan S2 di Indonesia. Saya secara pribadi, lain biaya hidup ya. Kalau untuk perkuliahan aja, mungkin habis sekitar 1.300 dolar. Udah gelar S2, S1, S2 saya udah dapet. Lukman yang baru 5 bulan kuliah di India bahkan lebih beruntung. Pria lulusan sebuah universitas negeri ini berhasil mendapatkan beasiswa di India untuk studi S2-nya. Ia tak perlu membayar sepeser pun untuk biaya pendidikan yang akan ditempuknya dalam waktu 2 tahun. Padahal biaya untuk program studi psikologi yang dipilihnya pun relatif murah. Hanya 4.000 rupiah atau sekitar 800.000 rupiah per tahun. Tak hanya itu, Lukman juga dibekali uang sahur sebesar 3.500 rupiah atau sekitar 700.000 rupiah per bulan. Bagi Lukman yang tinggal di asrama, jumlah ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi yang memilih hidup di asrama bukan semata-mata karena alasan ekonomi. Lukman yakin, hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau tinggal di hostel kelebihannya, kita bergaul sama orang-orang foreigner. Jadi kita terpaksa setiap hari mengambil bahasa Inggris. Kalau anak yang tinggal di hostel, sama anak yang tinggal di luar, itu perkembangan bahasanya sangat kelihatan. Kayak aku sama Najru, setiap hari ngobrol bahasa Inggris. Itu sangat membantu sekali. Lantas, selain biaya yang murah, apa saja keunggulan belajar di India? Kurikulum di India tidak memakai sistem semester seperti yang kita kenal di Indonesia. Yang digunakan adalah kurikulum tahunan. Untuk program studi S2, setiap tahun hanya ada 6 sampai 8 mata kuliah. Mahasiswa pun menghadiri kelas yang sama setiap harinya. Metode seperti ini tentu saja membuat mahasiswa lebih fokus dan dalam mempelajari bidang yang dipilihnya. Tak heran, interaksi antara mahasiswa dan dosen pun amat kuat di sini. Fokus mereka itu membuat kita lebih expert jadinya ya. Di satu bidang itu kita jadi benar fokus, kita jadi apa ya, specialized. Soal disiplin juga menjadi keunggulan lain. Di Universitas Jamia Milia Islamia, tempat Luqman belajar, masalah kehadiran amat penting. Dan jangan harap bisa menitip absen, karena sang dosen akan memanggil satu persatu mahasiswa saat mencatat kehadiran. Namun bersiap-siaplah belajar dengan sarana yang bisa dibilang sederhana. Lihat saja bangku di ruang kelas ini, terbuat dari kayu dan tanpa sandaran. Papan tulisnya juga masih menggunakan kapur putih. Pendingin ruangan juga tak bisa ditemui di sini, yang ada hanya kipas angin. Padahal Universitas ini adalah milik swasta, yang umumnya terlihat mentereng di Indonesia. Tapi bukan berarti fasilitasnya tak memadai. Perpustakaannya buka 24 jam dan memiliki buku-buku yang lengkap. Memang harga buku di India amat murah. Untuk sebuah buku bahasa Inggris dengan judul dan penerbit yang sama, harganya konon bisa mencapai seperempat dari harga yang dijual di Indonesia. Wajar bila minat membaca pun tumbuh subur. Perpustakaan selalu dipenuhi mahasiswa. Mereka itu katanya lebih mementingkan dari fungsinya. Fungsi buku apa sih buat dibaca? Ya udah, so nggak perlu-perluh-perluh banget gitu. Mending murah dan kebeli sama orang-orang. Ya itu kayaknya terpakai untuk seluruh aspek kehidupan mereka. Sayangnya mahasiswa asing tak diizinkan bekerja di India, meskipun hanya paruh waktu. Tapi untuk menambah pemasukan, Syaiful punya cara tersendiri. Ia memanfaatkan kesempatan menjadi tenaga musiman yang mengurus jemaah haji asal Indonesia. Kita jadi gait di Saudi untuk jemaah haji istilahnya itu temus tenaga musiman. Nah kita bekerja di sana, dari sana kita dapat running money ya sebanyak lebih kurang ya hampir 2 ribu atau...